Gun, pernah rindu gak? Rindu apa siapa? Kiwil Kalau untuk rindu, untuk cinta Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Saya ini orangnya hanya ingin Tenang Saya orangnya hanya ingin yang baik-baik aja Tidak mau semuanya dipersulit Atau dipikir ribet atau dipikir rumit Gak mau Tadi saksinya dari siapa, Bun? Saksi dari sahabat saya semua Dari tahun 2003 Berarti memang tahu betul perjalanan Tahu selap beluk, tahu Dulu Bang Kiwil benar-benar sama saya Gimana sayangnya sampai dia berkoligami Lagi tahu semua Bun, seberapa yang kan sama Bang Kiwil Nanti akan depannya akan baik-baik saja Kita kan tahu Mas Jebon Ada beberapa suami istri juga bercerai Gak baik-baik nantinya gitu Insya Allah Insya Allah karena kita juga udah janji sama keluarga Terutama Bang Kiwil janji sama orang tua saya Saya pun juga janji sama keluarga besar dari Bang Kiwil Kita tidak ada perhusuhan Tidak ada pertengkaran Tidak ada keributan Kita semuanya baik-baik saja demi anak-anak Karena anak-anak nanti kan butuh dua keluarga yang harus nyatu gitu kan Kalau ada apa-apa kan pasti ayahnya ada, pasti bundanya ada Kita hanya ingin bercerai ini Masing-masing bisa bersikap dewasa saja Menjelaskan ke anak-anak juga Alhamdulillah Menjelaskan ke anak-anak Ya pokoknya Memang bunda sama ayah bercerai Bisa Tentunya kita tetap kasih sayang buat anak-anak butuh Kalau anak-anak butuh ayahnya ya insya Allah Ada kesempatan, ada apa, tidak ada kesibukan Ya dia welcome Saya pun juga sama seperti itu Kan anak-anak semuanya masih sama saya Dan ayahnya juga kadang-kadang nelfon, kadang-kadang pulang Gitu kan untuk anak-anak Berarti tadi sidang keputusan ya Bu? Nanti tanggal 10 Maret keputusan langsung ketuk palu 10 Maret ketuk palu? 10 Maret? 10 Maret? Tanggal 10 Maret hari rebuk ya? Bagaimana Bu? Keputusan ketuk palu Ketuk palu dari pihak, dari pihak pengadilan negara Berarti sudah resmi bercerai ya? Kalau resmi bercerai kan Karena Bang Gil kan kemarin tanggal 10 Februari kan sudah mentalak saya Kalau secara agama kita sudah tidak lagi suami istri gitu loh Tapi kalau secara negara kan ketuk palunya itu kan Mereka mau berkesawara dulu nih antara hakim dan hakim Antara hakim tadi masih asisten-asistennya Nanti tanggal 10 Maret baru mereka akan memutuskan Saya boleh bercerai atau enggak Katanya tadi begitu Tapi ya mudah-mudahan Karena Bang Gil juga sudah membenarkan Sudah membetulkan apa yang saya perlu kesahkan Insya Allah semuanya dikasih muda, dikasih lancar Oke Ya Jumlah resmi, secara agama ada perbedaan nggak sih? Perbedaannya ya kita udah nggak lagi suami istri aja Udah nggak lagi nggak tidur bareng aja Perbedaannya itu doang Tapi canggung gitu? Enggak, biasa aja Ya 22 tahun loh masa ada canggung sih Biasa aja sih di rumah kalau dia datang ya Dia ngobrol sama anak-anak ya aku paling nanya doang dari mana gitu Terus udah makan apa belum gitu aja Menyiapkan minum ya anak-anak aja sih gitu Cuma nawarin doang udah makan apa belum Udah ngobrolnya ya seara masalah ini aja Masalah anak, masalah rumah aja udah Kalau masalah pribadi udah masing-masing urusan Bang Kiwil ya Bang Kiwil, sayang mas saya Gun pernah rindu nggak? Rindu apa siapa? Kiwil Kalau untuk rindu, untuk cinta Saya sudah tidak ada Ya Tapi kalau untuk ya mas Kalau sayang Karena kita kan 22 tahun menikah Nggak mungkin saya menutup Sayang saya begitu aja Enggak Tapi kalau untuk rindu, untuk cinta Sudah tidak ada Enggak kesertian menurutnya? Enggak Teman-teman saya banyak, keluarga saya banyak Sahabat saya banyak Ada Allah Gitu aja Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya